Sebelum masuk ke inti videonya kawan-kawan, disini saya mau kasih tau ke kalian kalau di video ini saya gak ada niatan buat pamer atau apapun. Cuma disini murni niatan saya buat ngasih semangat kalian karena disini saya udah bikin vote kemarin tulisannya tutorial youtuber gaming bemula. Apada mau gak 1,5k vote gas full tutorial. Jadi untuk part 1 disini saya kasih tau pahit dan manisnya yaitu gaji youtuber itu berapa dan gaji saya itu berapa, pemula itu berapa. Dan untuk kedepannya saya mau bikin tutorial tentang jadi youtuber pemula dari mulai 0 subscriber sampai yakin berjaya. Dan saya yakin videonya beda daripada tutorial-tutorial yang lain dan pastinya bermanfaat karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan saya keluarin semua kunci-kunci yang saya pake jadi intinya video ini gak ada maksutan buat pamer atau apapun. Dan sekali lagi cuma buat kasih tau ke kalian, biarin kalian itu semangat. Dan langsung aja kita menuju ke inti videonya kawan-kawan. Eyo dan halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Kadhafi. Kadhafi, tapi disini saya gak lagi mau main game Free Fire, tapi disini saya mau memenuhi kemarin, votingan kemarin. Disitu saya bikin votingan tentang gimana ya, gimana jadi youtuber pemula, gimana cara menjadi youtuber pemula. Nah disitu, nah disini sebelum kita bikin tutorialnya lebih jauh atau kita bahas semua karena full gak mungkin satu video. Jadi dibagi jadi part-part-part-partnya gitu coy. Nah untuk part pertama disini saya mau ngasih semangat ke kalian buat kalian yang kepengen jadi youtuber pemula. Disini mau saya kasih tau apa aja yang saya dapet dari youtube. Nah seperti yang ada di judul sama di thumbnail disitu saya mau ngasih tau gaji saya dari mulai saya 1000 subscriber sampai sekarang 50.000 subscriber. Jadi silahkan kalian tonton video ini apai kelar. Dan bagi kalian yang mau ikutan tutorial-tutorial jadi youtuber pemula saya, yang bakal saya buat, saya yakin bener-bener bakal membantu dan saya yakin bakalan beda sama youtuber-youtuber yang ngasih tutorial-tutorial lainnya. Intinya disini kalian subscribe dulu karena semua kunci yang saya pakai bakalan saya bongkar di video-video berikutnya. Oke disini di part 1, kita part 1 disini bahas tentang apa aja sih enak sama gak enaknya jadi youtuber. Pertama sebelum kita bahas gak enaknya, kita bahas enaknya dulu. Enaknya ya tentunya ada yang namanya adsense. Emang youtube ini sekarang kan dulu sih emang media jadi tempat kita buat, tapi kalau sekarang karena udah jadi media kayak begini jadi ya hasilnya juga menggiurkan kebanyakan youtuber ya jadinya memfokuskan pada yang namanya adsense. Pertama apa sih adsense? Adsense itu adalah, bisa gimana, gimana sih? Wah kalian cari di google sendiri dah, pokoknya adsense itu yang ngegaji kita dan dari iklan, iklan itu kalau udah kalian dimonetisasi atau diterima buat jadi partner youtube. Untuk syaratnya tentunya 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Untuk kedepannya saya bakalan ngasih tutorial, biarin fever kalian banyak, biarin fever kalian ngelonja sama subscriber kalian meningkat. Jadi silahkan kalian subscribe sekali lagi kawan-kawan. Oke disini kita bahas dulu tentang gajinya. Gajinya itu sendiri nih berdasarkan penayangannya. Contohnya kayak begini nih, disitu ada penayangan contohnya kayak begini nih. Ini ada yang namanya penayangan. Perharinya itu berapa? Misalnya 11 ribu kali ditonton, 10 ribu kali ditonton, kayak begini. Dan nanti ada gajinya, ini kita bahas di bagian pahitnya aja, soalnya kita bahas di bagian susahnya. Untuk bagian enaknya kita tetap bahas tentang gaji youtube tadi. Untuk gajinya bisa diambil setiap bulan, kalau misalnya lebih dari 1.300.000 atau 100 dolar atau gimana lah. Pokoknya sekitar segitu. Dan berapa sih gaji youtube pemula gitu yang seperti saya? Oke pertama disini kita langsung aja masuk ke analitik saya. Nah disini ada analisis. Dan untuk video teratas, masih tetap dari 28 hari terakhir. Ini ada cara menjadi research. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan tonton video-video saya woy. Kasih support gitu. Dan kita langsung aja menuju ke bagian pendapatannya. Ini untuk real timenya ya, untuk pendapatannya di bagian atas. Disini untuk 28 hari terakhir, ini 28 hari terakhir. 28 hari terakhir saya dapet 112 dolar. Tapi disini gak kita bahas tentang itunya. Untuk waktu tonton turun 9%. Untuk subscriber turun 15%. Entah kenapa ini pada turun. Jadi tolonglah ya, bantuin di share kawan-kawan. Biarin semakin luas juga. Itu kan biarin semakin gede nih channel. Biarin kita bareng-bareng bisa support channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pendapatannya ya. Kita masuk ke bagian pendapatan. Untuk pendapatan bulanan, saya di bulan Desember dapat baru 90 dolar. Untuk November saya dapet 150 dolar. Untuk Oktober 126 dolar. Yaudah kalian lihat sendiri disini. Untuk bulan September 151 dolar. Agustus 130 dolar. Juli 227 dolar. Dan untuk pendapatannya kita ambil potong rata di 150 dolar aja ya. Berapa sih 150 dolar itu? Kita langsung aja masuk ke Google. Terus dolar ke rupiah. Itu tadi ada apa sih? Nah, dolar lagi turun. Dan kita langsung aja 150 dolar itu seberapa sih? 150 dolar itu sekitar 2 juta. Itu gaji saya di 50k subscriber. Dan disini saya kasih tau ke kalian ya. Karena saya bilang ini penayangan yang dihitung. Beliasatkan pendapatan itu diambil dari penayangan. Justru penghasilan saya di bulan November ini. Saya sama gaji pertama saya. Lebih besar gaji pertama saya. Waktu saya gaji pertama itu di 10.000 subscriber. Jadi disini kita langsung aja menuju ke bagian YouTube Theater Studio. Disini kita ambil di bagian Agustus. Kalau gak salah gaji pertama saya itu bukan di Agustus. Di Juli itu gaji pertama saya kalau gak salah. Eh bukan. Mohon maaf Juni. Eh bukan. Ya ini gaji pertama saya itu Juni 150 dolar. Ya 153 dolar untuk Juni. Dan disini untuk di bulan Mei. Wih bukan men. Berarti gaji pertama saya di bulan Mei ini ya. 140 dolar. 44 dolar. Pokoknya intinya itu standar terus. Karena fever saya itu standar men. Dan untuk April disini saya waktu masih 1.000 subscriber. Dan dapetnya cuma di 8 dolar. Oke karena disini udah masuk ke bagian 8 dolar. Kita bahas bagian pahit-pahitnya. Disini 8 dolar ini kenapa bisa 8 dolar? Karena fever saya dikit. Dan kita bahas pahitnya tentu kita masuk ke bagian analitiknya disini. Setiap ya setiap setiap 10.000. Nih kita ambil ke bagian ini nih ya. Tuh 2 3. 21 Desember. 11.000 kali ditonton. Disitu saya dapet. Dapet 2 dolar. Eh tadi tahun 21 ya. 22 dolar. 2,79 dolar. Dan itu berapa sih? Segitu tuh berapa? 2,79 dolar. Kita coba disini buka. 2,79 dolar. Cuma dapet 38.000. Soal gitu ya. Emang sih keliatannya lumayan gitu. Tapi kalau bisa diambilkan di 100 dolar ya lumayan juga susahnya. Dan disini kita masuk ke bagian pahitnya lagi. Nah untuk bagian pahitnya kita masuk ke bagian sini. Itu disitu ada waktu penontonnya saya 1 juta ya. Saya kasih tau contohnya di video ini. 1.000 kali ditonton itu dapetnya berapa sih? Wah udah auto kaya sih bang. Udah sih dapet banyak tuh. Pasti yakin saya orang 1.000 lo. Coba kita lihat. Disini pendapatannya cuma dapet 0,29 dolar. Dari penayangan 137. Nih ya penayangannya 137. Mohon maaf. Dan dapetnya cuma 2,9 dolar. Kenapa bisa 2,9 dolar? Karena biasanya itu setiap 4.000 kali ditonton itu cuma dapet 1 dolar. Dan berapa sih 0,29 dolar itu? Kita buka lagi. Keluar lagi kan. Mohon maaf. 0,29 dolar ya. 0,29. Cuma dapet 4.000 perak men. Satu video 4.000 perak. Anggap aja cuma dibandingin kuota yang di upload ya lumayan juga sih. Nggak balik modal gitu. Intinya ya kayak gitulah coy. Jadi ini susahnya disitu. Dan untuk tutorial kedepannya saya bakalan bahas lengkap dari mulai cara upload. Cara recordnya. Kalau jadi youtuber gaming model HP dan segala macemnya. Dan jadi nggak ada salahnya buat kalian subscribe channel ini. Karena saya yakin bakalan membantu. Dan untuk bocoran ini saya upload mungkin seminggu sekali atau beberapa hari sekali ya. Karena saya masih tetap fokus ke game Free Fire. Jadi di game juga saya masih tetap fokus. Nggak cuma kayak gini. Kayak gini cuma buat bantuin kalian yang nggak pengen jadi youtuber aja coy. Dan kita masuk ke analitik lagi. Apa yang mau kita bahas disini? Oh iya untuk video dengan penghasilan teratas. Cara menjadi laser 35 dollar. Dan disini saya mau kasih tau ke kalian ya. Fever saya paling banyak itu 1 juta kali ditonton. Kalau nggak salah. Meskipun videonya waktu itu saya belum terlalu. Maksudnya belum terlalu bisa record gitu ya. Jadi ya kurang pas gitu. Meskipun kayak gitu ya Alhamdulillah nyampe 1 juta kali ditonton. Dari mulai belum ada adsense. Sampai di adsense in. Dan dapetnya sekitar. Nih saya kasih tau ke kalian. Pendapatannya sekitar selama ini. Sekitar 400 dollar. Meskipun disini nih entah kenapa bisa hilang. Dan bisa nyampe 0,0. Kalau ngomak kayak gini saya juga nggak tau. Tapi ya saya bener-bener bersyukur. Alhamdulillah. Dan sekali lagi nggak ada maksud buat pamer di video kali ini. Kok kebuang analitiknya gitu. Intinya wah ada Rudy GMG kawan-kawan. Oh iya subscribe Rudy GMG. Ini panutan juga nih coy. Sumpah GG bener mainnya. Top global bener nih pengumuman. Menang game weh nggak main dia coy. Intinya ya kayak gitu. Dan sekali lagi nggak ada salahnya buat kalian subscribe channel ini. Dan kedepannya tentunya apa aja yang diperlukan buat jadi youtuber. Dan apalagi youtuber model hp. Saya bakalan membantu banget disini. Intinya kayak begitu. Dan semoga video-video saya tetap membantu kalian. Dan tolong coy buat kalian yang menyukai video-video kayak gini. Atau video-video free fire saya. Silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Kirimin ke teman-teman kalian. Woy pengen jadi youtuber nggak nih tonton gitu. Tolong dibantuin gitu coy. Dan ya intinya kayak begitu. Dan kurang dan lebihnya saya mohon maafkan kawan-kawan. Woy gue nggak butuh video nih. Oke kawan. Thank you gitu. Thank you. Oh iya. Untuk kalau kayak gini nih. Yaudah kalian ikutin lalurnya aja. Kalau di head tuh biasa. Bang cerai minnya gimana gitu coy. Gitu lah. Kita bales-balesin ya. Gitu lah. Intinya kayak begitu. Dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. See you next time. And see you next video kawan-kawan. Tidak. Tidak. Tidak.